Ketika Uwais Al-Karni wafat, anehnya, pada saat dimandikan tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Ketika akan dikavani, di sana juga sudah ada orang-orang menunggu untuk mengkavaninya, ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana, ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Lalu, ketika jenazah Uwais akan dibawa ke kubur, ternyata, ada banyak orang yang berebut mengusungnya. Sheikh Abdullah bin Salamah, yang pernah ikut berperang dengannya menjelaskan. Ketika ikut mengurusi jenazahnya, hingga ia pulang dari mengantarkan jenazah, ia bermaksud untuk kembali ke kuburnya, untuk memberi tanda pada kuburan Uwais. Akan tetapi sudah tak terlihat ada bekas kuburannya. Meninggalnya Uwais Al-Karni menggemparkan masyarakat Yaman. Karena, banyaknya orang yang tadi kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal, ia adalah seorang fakir miskin. Orang-orang asing tersebut adalah para malaikat, yang diturunkan ke bumi untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais. Saat itu, penduduk Yaman baru mengetahui, bahwa ia ternyata manusia yang tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit.